Intro Hai Pempirsa Kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun Kali ini saya berada di kota Bengkulu Intro Nah pada kesempatan kali ini saya mengunjungi perkampungan Cina atau Cinaton Nah kalau kita lihat saya berkunjung pada pagi hari Sehingga masih pada tutup semua toko-toko yang ada Namun dengan demikian saya bisa melihat bangunan yang ada Dengan jelas dan tidak penuh dengan orang Nah kita lihat disini banyak sekali bangunan-bangunan lama Yang menggambarkan perkampungan-perkampungan Cina yang lainnya Bangunan-bangunan yang kita lihat ini Seperti banyak kita temuin di Singapura Kita susurin lorong yang ada di perkampungan Cina ini Ini merupakan persis di depan ruko atau toko yang ada Inilah dia perkampungan Cina di Bengkulu Nah inilah perkampungan Cina yang ada di kota Bengkulu Inilah salah satu bangunan yang sangat menarik dan unik yang berada di perkampungan Cina Bangunan yang ada terlihat tersusun atas kayu-kayu Nah itu dia salah satu bangunan yang unik dan menarik yang ada di perkampungan Cina Yuk kita lihat dari dekat bangunan ini Nah dari sini kita bisa melihat dari dekat struktur bangunan yang ada Terlihat kayu-kayu menyusun bangunan ini Kalau kita lihat perkampungan ini dikembangkan sebagai salah satu tempat wisata Terbukti ada trotoar yang lebar dan luas di sini Sehingga orang bisa jalan-jalan dan menikmati suasana perkampungan Cina ini Nah ini kita lihat perkampungan Cina yang ada di kota Bengkulu Bangunan-bangunan yang ada seperti ini Mengingatkan kita suasana seperti di Singapura Ini dia perkampungan Cina yang ada di kota Bengkulu Yuk kita lihat dan kita susurin perkampungan ini Perkampungan ini letaknya berdampingan dengan benteng Malburut Benteng Malburut Benteng peninggalan bangsa Inggris Yang menjadi salah satu pusat wisata yang ada di kota Bengkulu Nah kita lihat dan kita susurin perkampungan Cina yang ada di kota ini Perkampungan ini Sehari-hari Rame Dilintasin Masyarakat Sebab Ia Juga dekat dengan Pasar Boroguto Yang ada Di Bengkulu Nah ini dia Perkampungan Cina Yang ada Di Bengkulu Kita lihat Pusat-pusat Kita lihat Pusat-pusat bisnis Di tempat ini Masih Tutup Bangunan yang ada Sepertinya Tidak hanya Sekedar Dijadikan tempat tinggal Namun juga Dijadikan Tempat Usaha Seperti ini Dijadikan Toko Nah ini dia Perkampungan Cina Di Kota Bengkulu Begantap Seperti ini Enfis